Sementara itu, pemirsa sejumlah orang dari relawan gerakan bersih Ranjau-Paku menggelar kegiatan sapu bersih Ranjau mulai dari jalan Gatot Subroto hingga jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Randau dari jari-jari payung menghantui pengendara motor yang melintas di wilayah tersebut. Dengan berbekal kehamilan di Tentongkat Lampu, sejumlah orang dari relawan gerakan bersih Ranjau-Paku atau GPRP menggelar giat pembersihan Ranjau-Paku di ruas jalan Gatot Subroto, Penjumpongan, Tanah Abang, hingga ruas jalan MT Haryono, Tebat, Jakarta Selatan. Kegiatan ini dilakukan karena kerap terjadi pengendara motor alami ban bocor di wilayah ini. Ranjau-Ranjau-Paku yang didapat didominasi oleh potongan payung dan diduga disebar oleh oklum tukang tambal ban untuk mencari keuntungan. Salah satu relawan mengaku ikut kegiatan bersama GPRP karena dirinya menjadi salah satu korban Ranjau-Paku. Kalau rangka payung ini yang paling susah nih Bang. Ini kayaknya ter... Ini saya perkirakan ini terorganisir rangka payung. Rangka payung ini dari Slipi sampai ke Kalimalang. Ada juga di Rao Mangun, terus sama di Jalan Pahlawan Revolusi. Ini pasti ada yang buang gitu. Kita duga sih tukang tambal ban ya. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sanjambati, AINUS melaporkan.